Ayo gozimasu, kenalin nama gue Riki Kali ini gue mau bahas fakta 5 tahun 2019 Wih, kayaknya seru nih Dikarenakan tahun 2019 mempunyai cerita yang cukup panjang Dikarenakan banyaknya playable karakter Kalo gitu, kita mulai aja yuk Nomor 1, Status Enoko di aliansi Kega Dibandingkan dengan Chiari dan Bitten Yang status yang masih menjadi aliansi dengan keren Goyoku atau Keketsu Status Enoko masih pertanyaan di akhir cerita Apakah dia masih join Kega atau tidak Mungkin baik yang bilang bahwa dia masih join di akhir cerita Tapi gue masih ragu dikarenakan pertama Sikapnya pemalas, ya lu tau sendiri lah Dia males banget ngurusin kelompok Kega Bahkan dia sempat ngeluh saat sparing dengan Saki Dan dia juga bilang dia tidak mau mengawasi di neraka Kedua, di ending Enoko menghabiskan waktunya bersama Marisa Untuk eksperimen kristalnya Dan keabadiannya dibandingkan dengan Saki Berbeda dengan Chiari atau Bitten Di endingnya mereka berhubungan lagi Tapi kalo Enoko dia malah berhubungannya dengan Marisa Dibandingkan dengan Saki Ketiga, dia sempat bilang ingin menjadi anjing biasa Dan membuang kristalnya Bahkan dia senang saat Suika bilang Zanmu membuangnya Karena dia bilang, oh bagus lah Gue gak ada kerjaan lagi, gue gak bisa nyantai gitu Nomor 2 Konter Zanmu adalah Hisami Ini beneran lucu banget Bahkan menurut gue sebagian besar Hisami yang membuat cerita di game ini lucu Seperti yang kalian tau Zanmu bisa membuat rencana dengan sempurna Bahkan seperti dia bisa mengetahui masa depan Dan bisa memperkirakan semuanya Kecuali Hisami Karena kegoblokan dan kemasok kisan Hisami Zanmu pun tidak bisa memperkirakan apa yang akan dia lakukan Atau apa yang dia pikirkan Dan ya gue ngakak banget rencana Zanmu hampir gagal gara-gara Hisami Nomor 3 Gabungan Toho 17 dan 18 Sadarkah kalian bahwa kedua game tersebut digabung disini Ada pertarungan Yakuza dan ada sistem kartu juga Nomor 4 Hanya di game ini dimana final boss menang melawan protagonis di story Tetapi insiden selesai Yap seperti di judulnya Berbeda dengan Tohoku Yoku Ibun yang final bossnya masih bisa di kalahkan oleh Furandoru Tapi disini Remu kalah di dalam canon oleh Zanmu Insiden berakhir dan Getsukyo damai lagi Lucu ya Biasanya ya kan ya Insiden selesai saat Remu menang Tapi disini Remu kalah Zanmu yang menang Dan tapi insiden terlapis selesai Nomor 5 Game yang paling gak balance Berbeda dengan game fighting toho Seperti Shutenzoku atau AOCF Yang tergantung dengan skill kalian saat kompetitif Bahkan Toh 9 masih bisa kompetitif Walaupun perlu hoki Dikarenakan ya liliwai Hanya di game ini yang abusenya parah banget Remu OP bisa ngabis spell card Orang gila OP bisa abuse spell kata juga Marissa OP dengan ya laser-lasernya itu Zanmu OP Bahkan counternya si orang gila Enoko juga OP menurut gua Dengan ya skill ya spell cardnya itu Yang ditahannya X Teken Ran pun juga OP Dan Chiari yang paling broken tau gak Ya kalo gitu sampe disini aja Kalo ada yang salah atau kurang Kalian bisa tambahin semuanya di komentar Sampai jumpa lagi dengan gue Riki Di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax